update monster museum terbesar versi 3.0 selain banyak items baru, secret baru, monster baru tapi juga ada chapter main quest baru, map baru, dan fitur pertarungan jadi langsung aja kita masuk ke fitur terbaru kita yaitu monster battle arena jadi di jar town ini udah ada gedung baru dan kalau kita masuk maka kita bakal ketemu sama monster-monster yang berkeliaran bebas lah, mereka gak nyerang kah? ya selain monster-monster ini, di ujung sana ada receptionist juga nih dan kalau kita ngomong sama dia, dia bakal jelasin kalau ini tuh lobby buat masuk ke arena battle-nya dan kalau kalian udah siap battle, maka kalian tinggal jalan ke NPC ini yang jaga depan pintu kita langsung aja interact dan bakal kebuka UI pemilihan battle disini ada 3 cup yang kalian bisa join, beginner, junior, dan ketiga adalah intermediate kita mulai dari beginner dulu ya dan pas kita klik di kiri, itu ada list monster-monster kalian harus mengalahkan dari level 1 sampai ke level yang terakhir nah pertama, kalian pilih 3 monster yang kalian mau gunain buat lawan musuhnya jadi misalnya gue pilih monster ini, ini, dan juga ini lalu 3 monster pilihan ini akan melawan 3 monster yang ada di level 1 nah langsung aja kita masuk ke arena-nya dan mulai pertarungannya welcome to the battle arena jadi sistem battle itu otomatis dimana monster kita akan melawan monster musuh nih jadi kalian bisa lihat di atas kiri ada health bar kita dan ada action bar saat bar action itu sudah penuh, maka monster akan melakukan action mekanik ini kita terinspirasi dari game klasik bernama Ninja Saga kalau kalian tahu game ini, maka kalian itu orang tua anyway, kembali lagi ke battle ya kalian juga bisa lihat di bawah kanan ada 2 button nih ini tujuannya buat nge-cheer dan nge-boo tidak ada efek ke gameplay, tetapi ya kalian kan bisa pakai buat support monster kalian atau nge-boo monster musuh karena kan kameranya tuh gerak-gerak tuh kadang kalau monster lagi nyerang, dia bakal ganti ke kamera monster jadi ya kita bisa pakai battle ini buat nge-cheer aja siapa tahu kan monsternya makin semangat karena kita cheer nah ada satu item yang fix bikin semangat monsternya yaitu item baru di toko eksklusif yaitu patung angkat beban dan kalau kalian beli, jangan lupa ambil di toko silambat dan boom, patung fian angkat beban dan gak hanya itu, saat kalian taruh di museum maka dia akan animasi dan dia akan menambah status monster kalian saat di arena battle jadi kalau kalian mau support kita kalian bisa beli patung ini pajang di museum kalian dan bikin monster kalian makin kuat kita kembali lagi ke arena battle jadi kalau kalian berhasil mengalahkan semua levelnya maka kalian bakal dapat reward nih mantep banget kan nah karena battle ini otomatis sebelum masuk ke battle, kalian harus pakai strategi nih jadi 3 monster yang kalian pilih itu kalau bisa mengalahkan elemen musuhnya kalau kita ke pepan tutorial ini kita bisa baca kalau setiap elemen memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing dan juga setiap faksin itu memiliki stat sendiri nah kalau kalian pakai monster legendary ada kemungkinan mereka bakal pakai skill nah skill ini damage-nya lebih sakit tetapi chance-nya itu kecil jadi hoki-hokian lah kalau mereka keluarnya atau enggak mantap, dengan fitur ini kalian bisa menantang diri kalian dan menyelesaikan 3 cup yang ada di arena battle kalau kalian mau kita tambahin lagi kalian like video ini dan kalau sampai 5000 likes maka kita bakal tambahin cup baru di next update berikutnya kita masuk ke map baru tetapi cara dapetin map ini tuh bukan kayak biasa kalian mesti kelarin main quest dulu baru kalian bisa dapet akses ke portal baru ini dan kalau kalian masuk selamat datang ke map Winter Village jadi map ini tuh bertema kutub utara, kutub selatan yang penting tempat dingin lah dan map ini dipenuhi salju-salju dan juga ada beberapa NPC yang menggunakan baju Eskimo nih kita juga datangin lagi minigame Treasure Hunt seperti kayak si kakek katak di Orient Hill nih tapi kalau yang disini itu bertema penguin jadi kalian mesti cari golden penguin dan kasih ke orang Eskimo ini nah dengan kedatangan map baru ini kita ada 2 elemen monster baru juga ice dan dark yang berarti ada elemen baru maka artinya ada summoning platform baru 2 summoning platform ini bisa ditemukan di Winter Village dan tenang aja kalau kalian tersesat kalian bisa mark biar kalian bisa cari dimana lokasi summonnya jadi makin banyak monster-monster baru di game Monster Museum nih gue gak bakal kasih lihat setiap monsternya itu apa tetapi gue mau kasih tau kalau beberapa monster ini tuh terdiri inspirasi dari saran-saran kalian jadi silahkan kalian summon monster baru ini dan lengkapin monster dexnya biar makin mantap oh iya lagu map Winter ini itu hasil kolaborasi gue sama Timon Sedep nih jadi kalian bisa denger ya lagunya tuh tema Winter banget karena ini map baru ya seperti biasa ya guys pasti akan ada banyak bug-bug baru ya terutama bug-bug collider jadi kalau kalian ada ketemu bug silahkan report lewat discord atau kalian report lewat email ini eh ngomong-ngomong monster dex banyak dari kalian tuh pengen lengkapin tetapi sulit banget dapetin unknown letter makanya kita jual nih itemnya di Traveling Merchant jadi semoga dengan ini kalian bisa meneratkan semua monster baru yang kalian mau dan ngomong-ngomong monster baru ada monster legendary baru yang bertema alien yaitu mini rasak dan mini napos seperti biasa kalian bisa dapetin lewat toko eksklusif atau lewat summon pake artifact ini nih ini dua monster itu sering banget kalian request dari awal release game jadi kita tambahin juga nih mini rasak dengan gaya fightingnya kemudian ada karakter klasik kita yaitu napos dengan halo di atas kepalanya kalau naposnya ditaruh samping-sampingan sama Bigfoot jadi agak sedih ya guys ya dua palawan yang mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan temannya oh iya ngomong-ngomong sampe sekarang tuh masih banyak yang nanya bang kapan boneka napos di restock bang kapan boneka Bigfoot di restock mereka tidak akan di restock lagi ya guys jadi jangan tanya terus kan kemana gue udah kasih tau kalau itu last restock yang sekarang masih ada sisa itu tiga boneka Nerva tuh makanya buduhan kalian beli dengan klik link yang di bawah karena Nerva itu gak akan kita restock juga dan si Nerva ini akan menjadi karakter sampingan di next game kita loh kita lanjut ke main quest seperti biasa gue gak akan spoiler tetapi siap-siap ya guys karena kalian nanti akan ketemu karakter lama kita dan di versi 3.0 ini adalah part terakhir dari main quest kita jangan sedih ya guys setelah main quest ini bukan berarti gamenya tamat kita masih ada side quest baru istirahat baru monster baru toko baru secret baru dan banyak lagi di game monster museum oh iya guys monster museum kemarin nyentuh 500 kadang notes thank you banget kepada kalian yang telah main gamenya dan jangan lupa untuk rating gamenya juga ya berikutnya kita bahas item baru nih jadi di update ini ada beberapa item baru seperti spaceship yang rusak ini nih nah ini tuh belinya pake kristal sama kayak carnivorous plant juga alasan pake kristal itu karena itemnya beranimasi dan juga nambah popularity lebih besar jadi item-item dekor yang menggunakan korensinya kristal itu nambah populartas lebih besar daripada item dekorasi lain berikutnya adalah item yang ada di toko batu yaitu ice stone dan dark stone jadi makin banyak ya batu yang dijual sama bapak ini apakah bapak ini Thanos pengumpul infinity stone dan terakhir adalah item artifact tanduk putih buat monster mini tower si maskot kita dan temen-temen ini tuh minotaur atau mini tower ya jangan disamain sama sebuah partai terus guys nanti kalau mereka datang ke monster museum gimana kalau kalian mau nonton video Q&A gimana gue menjawab pertanyaan kalian kalian boleh klik video ini ya itu aja dari gue thank you semuanya bye bye game baru akan rilis di bulan Juni